Intro Balik lagi di channel Sebs Auto Mode Bareng dengan saya Septian Dan pada kesempatan kali ini Saya ingin mengajak teman-teman untuk Mengetes Airflow Sensor atau AFS Dan yang menarik di sini adalah Yang akan saya tes Airflow Sensor yang rusak Jadi karena penasaran Kita ingin tahu bagaimana respon dari mobil Apabila dikasih atau dipasang Dengan Airflow Sensor yang rusak Nah, biar gak penasaran Langsung aja Kalian ikuti video ini sampai selesai Intro Inilah Airflow yang akan kita tes Yang akan kita lihat Yang akan kita uji Bagaimana responnya apabila dipasang Ke lenser CK4 saya Nah, sekarang Airflow Sensor yang rusak ini Kita tes dalam keadaan mesin masih dingin ya Kita lihat bagaimana responnya Langsung saja Kontakt on Dan ini saya hidupkan tanpa Injak pedal gas ya teman-teman Nah, bahkan sekarang keluar asap tuh Jadi seperti inilah Responnya ya teman-teman Ini sama sekali Saya tidak Injak pedal gas Ya Jadi RPMnya mengayun seperti ini Dan sekarang mati mesinnya Sekarang kita coba hidupkan lagi Nah Kita lihat responnya ya Mengayun hebat ya Posisi Temperatur mesin masih Sangat dingin sekarang Keluar asap hitam Sekali lagi Saya sama sekali tidak Injek-injek pedal gas Tidak ada main-mainkan Pedal gas sama sekali ya Jadi efek yang pertama Yang paling terasa seperti ini ya Kawan-kawan Air flow sensor rusak Pada saat kita start Juga Mengalami kesulitan ya Ditambah lagi sekarang Setelah mesin hidup RPMnya ini mengayun hebat Bahkan tadi di awal Sempat mesin mati sendiri Keluar asap hitam dari kenal pot Ya Getar-getar RPM kecil sekali Gas gue getar-getar Mesin getar-getar Semua Sekarang Berhenti mengayun Tapi RPMnya sangat kecil ya Kurang lebih sekarang ada di 600 RPM Dan temperatur kita lihat juga Sudah cukup Panas Karena kita lihat Di jarum temperaturnya Sudah Naik Mulai naik ya Teman-teman Atau mungkin coba Saya mainkan Gasnya kali ya Supaya Kita ngejar Supaya Temperatur mesinnya Cepat Sampai Ketemperatur optimal kerja Oke Kali ini Saya mainkan ya Teman-teman Gasnya ya Bismillahirrahmanirrahim Nah Nah Mengepul tuh Wah Ada ledakan Nah Mesin mati Jadi barusan saya Blayer Atau saya Gas Secara spontan Dan lepas Gasnya pun Secara spontan Langsung saya rilis Pedalnya Dan ternyata Mesin langsung mati Teman-teman Sekarang kita hidupkan lagi Tanpa injek pedal gas Ya Langsung mati ya Kita ulangi lagi Stutter Tanpa injek pedal gas Nah Nggak mau hidup Sekarang Akan saya coba Stutter Tapi dengan Bantuan Injek pedal gas Ya Oh Saya genji Nyala ya Teman-teman Ini saya Injek pedal gas Teman-teman Oh Ternyata Kalau Dilepas gasnya Sepertinya Mesin akan Mati lagi Ini Ini saya Pandeng Atau saya Coba Pertahankan Di kurang lebih 2000 RPM Saya coba Lepas pelan-pelan ya Saya coba Turunin gasnya Pelan-pelan Ya Pelan-pelan Nah Setelah betul-betul Lepas Ternyata Mesin mati lagi Kita coba lagi Untuk starter Tapi kali ini Kita coba Langsung aja Dibantu dengan Injek pedal gas Ya Nah Saya genji Nongol lagi Ini Teman-teman Nah Nah ini Saya lepas Pelan-pelan ya Teman-teman ya Apakah Bisa Idle Atau Tidak Ya Kita coba Apakah Bisa Stasioner Atau Mati lagi Gini mesinnya Ini Ya Semakin kecil Semakin kecil Semakin kecil Oke Ah Ternyata Mati lagi ya Teman-teman ya Sampai disini Teman-teman Ternyata Airflow sensor Yang rusak ini Cukup Merepotkan ya Dari mulai Kita Hidupkan mesin Juga Sulit Kemudian Setelah mesin hidup RPM-nya Mengayun Hebat Kemudian Tidak Mau Stasioner Atau Nggak Mau Idol Kalau Kita Gas Secara Sepontan Juga Brebet Keluar Asap Hitam Dari Kenalpot Bahkan Ada Letupan-letupan Kecil Tapi disini Saya masih Penasaran Jadi Langsung aja Kita Coba Lagi Kita Coba Sekali Lagi Stutter Dalam Keadaan Mesin Ini Sudah Panas Tanpa Injak Pedal Gas Nah Kali ini Mau hidup Tapi RPM-nya Sangat Kecil Tadi Kita Coba Lepas Gas Secara Perlahan Sekarang Saya Akan Coba Secara Spontan Bagaimana Respon Lepas Luar Asap Lepas 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 Luar biasa Sekali Kesimpulannya Airflow sensor Yang rusak Ini Kalau kita Pasang Ke Mobil Efeknya Sangat Kompleks Yang jelas Check engine Melotot Next time Mau saya Coba Scan DTC Bagaimana Hasilnya Kalian Subscribe Biar Tidak Ketinggalan